assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ya untuk rekaikan semuanya salam jakra selalu tentunya buat kita ini ya semoga di kesempatan yang baik ini kita dan penampilan kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran dan untuk sore kali ini rekan-rekan kita hanya sambil jagung saja ini berkaitan dengan pertanyaan ya dari berbagai rekan yang sempat beri ke saya ini mengenai berbagai hal di dalam berkaitan pemibitan ya sesuatu yang memang sekilanya harus kita lakukan nah di dalam bertanya enok sistem pemibitan itu ya rekan-rekan semuanya ada beberapa hal yang nanti kaitannya dengan masalah perawatan dan juga masalah pemasaran nah untuk yang pertama ya coba kita bahas ini tentunya sesuai dengan apa yang kami lakukan nah di dalam bertanya enok itu ya hal penting yang harus kita lakukan adalah kaitannya dengan masalah perawatan nah perawatan ini ya tentunya juga terkait dengan masalah penyakit dan juga masalah produksi untuk endok-endok kita lah kalau masalah penyakit ini ya tentunya sudah saya sampaikan kita lebih baik mengantisipasi ya daripada harus mengobati kita bisa melakukan masalah vaksinasi ya dikatakan semuanya dan juga memberikan jamu probiotik agar untuk imunitas dari endok-endok kita ini senantiasa bisa terjaga yang berbeda juga ya ini kaitannya dengan masalah pola makan kita tahu juga edok ini untuk masalah makannya ya itu memang jondong boros dan untuk itu kita selaku betul endok harus bisa memulai cara agar untuk masalah keborosan pakan ini bisa kita siasati ya dan tentunya juga tidak berjimpas masalah negatif terhadap masalah produksi dari telur-telur mereka lah kalau kami ya yang kita lakukan adalah memberikan untuk pakan ini tentunya dengan pakan yang berkualitas yang artinya adalah pakan tersebut memang mempunyai nutrisi yang kita khususkan di dalam berkala endok sistem pemimpinan dalam artian masalah kadar protein ya dan juga kebutuhan karboidrat dari endok-endok kita itu bisa stabil atau bisa terpenuhi itu adalah yang pertama yang kedua juga untuk masalah takaran ya kita juga bisa mempunyai takaran ya takaran pasti dalam memberi makan yang mana takaran tersebut mempunyai imbas yang positif juga terhadap masalah perkembangan dan juga masalah produksi telur Nah kalau untuk indok ini adik-adik semuanya kita kasih pakan berapapun tentunya juga akan habis makanya untuk menekan masalah keborosan pakan ini kita sering menggunakan takaran Nah untuk takaran kami yang biasanya ini ya kita kasih satu ton per ekor per hari karena ini untuk cuacanya sudah cuaca agak panas ya untuk takaran ini kita turunkan menjadi 90 gram berarti 90 gram itu per ekor per hari Nah kalau masalah pemberiannya ini ya silahkan untuk rekan-rekan semuanya bisa memberikan sesuai dengan kondisi waktu masing-masing tapi yang terpenting ya untuk takaran ini harus nantiasa kita berikan secara konsisten nah untuk yang selanjutnya juga ya untuk masalah pemasaran sekarang ya kita selalu buat indok juga harus mempunyai link ya atau channel yang mana untuk memasarkan hasil dari panen kita tentunya juga melalui promosi ya di medsos dan juga mempunyai hubungan baik dengan rekan-rekan penepul karena kenapa ya rekan-rekan semuanya hubungan baik dan juga promosi terhadap produksi kita itu ya tentunya juga ke depan akan terkait dengan masalah kemudahan penjualan lah untuk masalah harga juga ya kita tidak boleh menjual untuk harga itu terlalu tinggi ya kita menggunakan standard saja ini yang mana sebuah standard itu yang biasanya dipakai oleh rekan-rekan peternak semuanya nah untuk peternak endok sistem pembesaran ini juga ya memang untuk masalah kendala itu memang sedikit banyak ya apabila dibandingkan dengan peternak endok sistem pembesaran manakala untuk produksi ya dari indukan-indukan kita ini mengalami kemunduran ya atau kesulitan itu juga kita bisa mencari solusi dan juga bisa mencari penyebabnya karena apa ya rekan-rekan semuanya dikarenakan untuk masalah produksi ini adalah merupakan hasil akhir yang harus kita cari untuk masalah produksi ini ya produksi DOE ini maksudnya manakala untuk masalah jumlah penghasilan itu tergantung dari jumlah DOE yang dihasilkan jangan sampai ya kita peternak endok ini mengalami kerugian yang mana dikarenakan masalah produksi dari DOE-nya itu mengalami penurunan lah tentunya juga masalah penurunan ini ya tentunya masih banyak ya masalah faktor penyebab dan untuk selaku peternak endok kita harus bisa membaca itu mengetahui dan juga mencari solusi terhadap permasalahan yang ada lah untuk masalah populasinya rekan-rekan semuanya sudah sering saya tekan juga langkah awal yang harus kita lakukan ya manakala kita berniat untuk menekuni usaha tanah endok ini ya terkhusus masalah tanah endok pemibitan masalah populasi ini usahakan kita lakukan atau kita usahakan bertahap kita tidak boleh ya terlalu ambisius dengan jumlah populasi manakala kita belum betul-betul menguasai masalah kesulitan dan juga masalah perawatan hariannya hal ini kenapa dikarenakan tadi ya apabila untuk endok kita ini dengan jumlah populasi yang banyak ya kita tidak bisa menguasai ilmunya ini tentunya juga hal ini akan beribas negatif untuk kelangsungan usaha kita ya itu tadi ya rekan-rekan tentunya untuk usaha kita ini akan mengalami kerugian yang mana nanti imbasnya pun untuk minat kita ya melakukan usaha tanah endok ini dan juga akan terkendala lah makanya untuk video-video kami ya tentunya juga disitu sudah sering kita sampaikan dan yang kita hasil itu adalah merupakan keseharian dan juga hal-hal yang memang sering kita lakukan kita tidak bisa membuat kata-kata yang menarik ya rekan-rekan yang mana kata-kata tersebut tentunya juga mengarah ketidaknyataan dalam artian daripada kita menimbulkan hoax ya kita bercerita tidak sesuai dengan faktanya di lapangan tentunya juga akan membuat imbas yang negatif apabila untuk rekan-rekan semuanya menirunya makanya untuk rekan-rekan semuanya ya apabila ada yang mengkritik saya ini bahwasannya untuk channel endok kadang tour ini tidak bisa berkembang ya dikarenakan untuk masalah view-nya hanya itu-itu saja itu pun tidak menjadi masalah dikarenakan kita mencari penghasilan ya memang berfokus pada hasil ternak kita tidak berfokus mencari subscriber maupun mencari jumlah view itu yang untuk rekan-rekan semuanya harus diketahui tapi yang terpenting apa yang saya sampaikan itu tentunya juga sesuai dengan fakta yang kami alami dan kami pun mempunyai bukti nyata Nah itu ya rekan-rekan semuanya mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan sedikit yang bisa kita sampaikan ini mengenai berbagai hal atau motivasi ya manakala kita berkeinginan untuk berternak endok bersemangat untuk semuanya ya ayo ternak gen kepenak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati